Selanjutnya ini ada waspada Karhutla nih lor. Memasuki musim kemarau sedikitnya terpatau 27 titik panas dan 5 tt api yang ditemukan dalam Kabupaten Batanghari dengan luasan 8,5 hektare. Lahan terbakar. BPB di Batanghari terus memantau potensi Karhutla di setiap kecamatan. Gimana beritanya? Ini dia. Tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membakar di musim kemarau masih dibilang lemah. Sehingga Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten penyumbang Karhutla di Provinsi Jambi. Antisipasi Karhutla terus dikalahkan pemerintah. Sayangnya Karhutla masih saja ditemukan. Bahkan BPBD Batanghari mencatat terdapat 27 titik panas dan 5 titik api yang tersebar di kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Dr. B.B. Andihara mengatakan, kejadian ini ditemukan di bulan Mei dan Juli. Karhutla terjadi akibat pembukaan lahan yang dilakukan warga. Bahkan atas kejadian tersebut, sedikitnya ada 8,5 hektare lahan terbakar. Saat ini sekarang hotspot kita jumpai sekitar 27 hotspot. Kemudian yang spot yang fire atau spot yang terbakar itu sebanyak 5. Jumlah total nilai yang terbakar sekitar 8,5 hektare. Untuk menekan terjadinya karhutla, BPBD akan melakukan patroli ke setiap kecamatan hingga desa. Untuk petugas pemantauan, timnya sudah disebar di setiap kecamatan. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!